Terdapat meja biliar terserta bolanya Terima kasih telah menonton 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 Dan gue melihat ada Tulisan kaligrafi disini Yang menandakan bahwa pemiliknya Adalah seorang muslim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Kursi ini serem Ada suara orang Ada suara orang Wah gila ada orang coy Ya ada suara orang Oke kita eksplor bagian bawahnya dulu aja Kalo ada orang tolong dong Ijin mau eksplor Gak ada suara Gak ada suaranya lagi Gak ada suaranya lagi Tadi gue gak ada suara Siapa Ada orang gak diatas Tiba-tiba Tiba-tiba diem Suaranya hilang Gue ngerit Tiba-tiba nanti kalo gue ke atas Suaranya nongol kan Oke kita lanjut Apalagi bagian bawahnya dulu temen-temen Ya jadi disini ada meja bilyar Ya bener-bener Pemiliknya ini memperhatikan kesehatannya ya Disini ada barber lho Dan olahraga Dan olahraga tangan Dan olahraga Tapi anehnya disini Ada patung Ih ada patung Wow Apakah ini Pemiliknya Wow ini pemiliknya men Ya kali ini gue berada di Salah satu rumah Yang informasinya adalah Merupakan dokter Rina teman-teman Pemiliknya merupakan seorang dokter Dan rumah ini sudah terbang kali Sejak 20 tahun yang lalu Wah ini alat masaknya cakep banget sih Nekrolar Dan itu alat-alat tradisional Indonesian style Keren Sumpah lu banyak suara disini Dan Dan Masih masih ada meja makan Kembali ke cerita ya teman-teman Jadi Di rumah ini Ini Dulu sempat dikontrakin teman-teman Ya jadi ada orang yang kontrak di rumah ini Namun tidak betah Untuk kontrak disini Dan Orang yang menjaga Kaget Rumah ini Meskipun sudah terbengkalai Kayaknya rumah pembantunya ada yang jaga deh Ya meskipun rumah ini sudah terbengkalai Ada yang jaga rumah ini teman-teman Dan Dia itu digaji Dan setelah tidak digaji Pembantunya udah gak tinggal disini lagi Sepertinya di luar ada orang deh Atau di bagian atas Gue gak tau Karena gue jelas banget Tengar suara men Sudah lihat di tempat duduk Wah Wah ini mahal men Kayu cakep coy Kayu cakep ini men Gimana sih Wah Meja Meja makan Disini praktik Guide to high-christ Regnance Wow Dan delivery Gak buka dikit ya Nanti saya alat-alat Olahraga lagi kan Iya bunda-bunda Dia itu menjaga kesehatannya kan Oke disini ada meja Beserta kuitansi Ada tulisan Berapa disini 100 ribu rupiah Kecil banget Eh Ya itu gua Oke disini ada telepon Ya bener-bener disini bisa kalian lihat ada Alat untuk mendeteksi Pernafasan Tenggak 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 Oke Iya dokter Rina tinggal disini Ini sih dokter Kita bisa Cari tau lagi Terkait Kedokterannya Ini apa ya Wow Sepertinya ini tempat untuk menaruh Barang berharga ya gak sih Kayaknya Sampai ada Tombol-tombolnya gitu Wow Kosong Gak ada apa-apa disini Oh loh Kaget gue nih anjir Kaget gue ngeliatinian men Anjir Nih Rambut Rambut kuntilanak nih Hah Gokil loh Suwe ngeliatin aja Anjir Semisahnya gak gantung Toilet yang getapnya Ini Keren sih pada zamannya nih Ya getapnya udah terlihat agak tua sih men Karena Ini sudah terbangka sejak 20 tahun Wow Kasur-kasurnya Berantangkan dokumen-dokumen Dan Bantal-bantal Serta beberapa pakaian-pakaian disini Oke Bagian bawah Kita udah muterin semua Dan itu pintu Arah ke depan halaman juga Oke Sepertinya gue harus ke atas Cuma gue ngeri Takut ada Orang Karena gue denger suara men Bismillah Ya teman-teman Jadi gue udah Explore bagian bawahnya Dan gue penasaran untuk naik ke atas Karena gue sempet Ngedon juga Karena ada suara yang gue denger dari Bagian atas rumah ini Bismillah ya Ada orang gak? Lu? Wah tinggi banget sih Sumpah Ada yang tinggi banget Disitu ada Bajangan berlapas Allah dan Muhammad Disini juga ada kaligrafi Ya bener-bener muslim yang taat Sepertinya Dan poniternya masih bagus Ya tinggal gitu aja Oh Oh ini Astagfirullah Buat gantung diri nih Wah Buat gantung diri Kayaknya nih Dokel suram Astagfirullah Allah Ini apa nih Ya itu bagian doang Gue pengen kasih tau kalian Disini Gue eksplorasi di jam Dua, tiga, satu Men Gokil Gue baru menaik Gue langsung dihadapin Sama gantungan gini Buat bunuh diri Kayaknya nih Ya gue gak tau sih Dokter Lina ini Kenapa harus meninggalkan rumahnya Gue gak tau Gak mungkin nih Bulu diri Cuma gak tau Ya guys Gue gak tau Kenapa ada Kayak tali bekas Buat Olahraga gitu Buat jam gitu Lompat-lompat Ya Diikat di Bagian salah satu pintu Suram Gue gak tau ya Terlepas itu ada Yang gantung diri Tepah Gue gak tau Gue gak mau menambahkan Atau mengurangi Gue ini menyampaikan Apa yang gue tau Oh disini bau Ya disini ada Lafaz Allah juga Disitu tuh Lafaz Allah dan Muhammad juga Ada Al-Quran Diatas sana Ada Al-Quran disini Gak sih Ini apa nih Bawa kencing-kocing sih Sopasih Kalau ada yang bunuh diri Disitu Gokil Ini masih mahal men Ini masih mahal Rambutannya dari Jantung Gokil Ini buat tempat santai Buat santai-santai keluarga Wow Lod Bagian atas Sudah hancur banget Ya seperti ini Jadi rumah ini Dulu sempat dikontrakan Ya sempat dikontrakan oleh Beberapa orang yang tinggal disini Cuma tidak betah Dan harus meninggalkan Kontrakannya Dan informasi yang gue dapatkan juga Rumah ini ditunggu oleh Asisten ya Meskipun sudah terbengkale Rumah ini tetap dijaga oleh Asisten ya teman-teman Dan Asisten ini sering membawa ponakanya Si ponakanya ini Ketika dibawa ke rumah ini Dia selalu melihat Sosok tinggi Berwarna hitam Suram Ya Dan si pembantunya ini Asisten ini Merawat kambing juga Dan kambingnya itu Ditaruh kandang Cuma Kalau malam itu Dia lepas sendiri Informasi gitu Kan gokil Padahal dikandangin Dan diikat Tiba-tiba dia Lepas sendiri Ya tadi gue denger suara orang Tapi disini gue gak Gak ketemu ada Orang atau apapun disini Sebenarnya udah sepi men Oke lah ya Kita turun Kita turun guys Oh my god Suram Ada siapa di belakang gue Gokil Suram Sumpah itu talinya Tali gue gantung diri Ada-ada aja Gantung diri Dan gue anehnya tuh Kenapa ada patung Di tempat Seperti ini Ya sudah lah ya Ya sangat disayangkan rumah Sekeren ini Semewah ini Harus ditinggalkan Begitu aja temen-temen Ya padahal di luar sana Banyak banget orang-orang Yang pengen memiliki rumah Ya meskipun nanya Ukuran 2x3 Seanggaknya tidak kehujanan Dan tidak kepanasan Kalau panas ya Kalau siang dan Tidak kehujanan Kalau misalnya hujan turun Demi sebat berteduh Ya namun Rumah sebesar ini Harus tinggal begitu aja Ya gue harap sih Pemiliknya Mengaktifkan kembali Atau bisa dijual Dan Ya sehingga rumah ini Tidak terbengkal gitu aja Oke temen-temen Thank you buat kalian Yang udah nonton video ini Tapi sebelum Gue mau akhiri Gue bakal mendoakan Kepada siapapun Mendiam-mendiam Yang menempat di lokasi ini Semoga semua diperkedamaian Abadi di sisi Lera misus Oke guys Thank you buat kalian Yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa support channel ini Jangan lupa like Subscribe Comment dan share Support channel ini Biar channel ini bisa Terus berkembang Thank you guys Gue lakir Di setiap tempat Dimanapun Pasti selalu memiliki So guys Kalau kalian berani Jangan tanggup-tanggup Jangan pada Nanti gue bawa channel Pamit gue Lebih baik Bagi kalian Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax